Jadi, kita semua mari kita doakan beliau supaya dia tetap kuat, tetap sehat, agar dapat berkumpul kembali bersama kami. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugang omnya. Sebetulnya, bukan video yang ada di channel kami. Bukan video yang ada di channel Yusuf Manuburu. Tetapi, di channel Tasik Ngaji. Itu disebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Baik, Kapila. Ini sangat menarik, luar biasa. Ibu ini menanggapi channelnya Tasik Ngaji. Katanya, Pendeta Yusuf Manuburu kemudian diproses di Kapolda, Jawa Barat karena video Tasik Ngaji yang viral itu, Kapila. Sehingga dia menganggap bahwa Tasik Ngaji ini yang kemudian sababiah yang mana Yusuf Manuburu itu dipenjara. Nah, kita akan jawab terlebih dahulu. Yang pertama, video Pak Aman, seorang pendeta yang kemudian ingin mengobok-obok Jawa Barat itu, kami viralkan. Misalkan, yang pertama, untuk kehati-hatian masyarakat, Jawa Barat lebih khususnya. Jadi, kami tidak ada urusan. Mau ditangkap apatau pun tidak. Yang penting, kami hanya meluruskan. Kalau misalkan itu benar terjadi, lalu kemudian itu akan dilaksanakan sebagai misionaris, yang kemudian akan terjadi kristinisasi, maka kewajiban kami untuk menyadarkan kaum muslimin, karena ditakutkan suatu waktu, Pak Aman ini akan mengetuk pintu, kemudian mengajak kepada non-muslim atau kepada kemurtadan. Maka dari itu, ini menjadi kewajiban kami untuk menguruskan. Karena kata Nabi, Barang siapa yang melihat kemunkaran di depan kalian, maka ubahlah dengan tangan kalian. Kalau misalkan tidak kuasa, maka dengan ucapan kalian. Tapi kalau misalkan tidak mampu, maka dengan hati. Maka dari itu, kami memiliki channel untuk menyadarkan hobil khususnya, agar hati-hati ke depannya, karena ada statement dari Pak Aman ini, yang kemudian dia bekernya seorang pendeta, akan mengobok-obok Jawa Barat, hobil khususnya akan ada kristinisasi. Jadi yang pertama, kami tidak ada urusan. Mau viral ataupun tidak, yang penting tugas kami dan kewajiban kami untuk menyampaikan, agar di kemudian hari, masyarakat Jawa Barat pada khususnya, untuk waspada dan hati-hati. Itu yang pertama. Jadi, Ibu, mohon maaf. Kami tidak ada urusan, baik itu kepada Yusuf Panubulu, ataupun kepada Pak Aman. Akan tetapi, ketika saya mendengar dan menyaksikan kezoliman di depan mata kami, apalagi kalau misalkan, membawa ayat suci Al-Quran, membawa kitab kami, yang kemudian disalah artikan, dan ditafsirkan sesuai dengan nafsunya, maka kami harus angkat bicara terkait itu. Karena itu merupakan kewajiban kami selama ini. Yang kedua, kalau misalkan, Ibu, mohon maaf, Anda mengatakan, karena tasik ngaji ini, dulu, kami sudah meng-counter satu tahun yang lalu, Pak Aman ini. Memberikan kesaksian, satu tahun yang lalu, kami sudah meng-counter Pak Aman ini. Nah, disayangkan, kenapa dari dulu, atau semenjak dulu, Pak Yusuf Manubulu ini, harus memberikan klarifikasi, bahwa kesaksian Pak Aman ini berbohong, atau kesaksian Pak Aman ini adalah dusta. Karena dulu, satu tahun yang lalu, bahkan hampir dua tahun, kami sudah ingatkan, bahwa kesaksiannya itu, di dalamnya terduga, ada kebohongan-kebohongan, Iqafillah, yang kemudian, masih tetap saja, disampaikan, dan ditampilkan, di channelnya Yusuf Manubulu itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, apalagi kalau misalkan sudah ditangkap, kemudian minta maaf, kan ini lucu juga, Iqafillah, sangat-sangat lucu. Kalau misalkan, ada etikat baik, harusnya, ini dari dulu, harusnya dari dulu, memberikan klarifikasi, bahwa kesaksian Pak Aman ini, adalah dusta, dan sebagainya. Padahal, kami dulu sudah memberikan klarifikasinya, atau kami sudah menuruskannya, Iqafillah. Bahkan, bukan hanya kami saja, banyak channel-channel muslim, yang kemudian, mempiralkan Pak Aman, dari dulu Iqafillah, agar kaum muslimin, hati-hati, dan lebih waspada, terhadap kesaksian Pak Aman ini, karena di dalamnya, sudah menjurumuskan Iqafillah. Di dalamnya, sudah mentafsirkan Al-Quran, dengan serampangan, dan sangat berbahaya. Jadi begitu, yang pertama, Pak Yusuf Manubulu, kami sudah ingatkan dulu, bahwa Pak Aman ini, adalah di dalamnya, kesaksian-kesaksiannya dusta. Yang kedua, mohon maaf, kami tidak ada urusan, mau viral, ataupun tidak. Yang penting, kami menyampaikan, agar umat Islam, lebih waspada, dan umat Islam, agar lebih hati-hati, Iqafillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kepernyataan, daripada istri Pak Pendeta ini, Iqafillah. Silahkan. Lalu, dikait-kaitkanlah di channel kami, channelnya Yusuf Manubulu. Karena Pak Aman itu, pernah bersaksi, di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat, ini sesuatu yang memang, apa ya, dipaksakan. Dan di dalam kesaksian tersebut, Pak Aman itu, mengatakan, bahwa, beliau, pernah menjuarai, Untekiu, sejawa barat. Inilah yang menjadi, jalan mereka, mengkriminalkan, suami saya, Pendeta Yusuf Manubulu. Di dalam video penjelasannya itu, video kami, ya, bersifat diskusi. Dan suami saya, tidak tahu, kalau, Pak Aman ini, berbohong. Kami tidak tahu. Pendeta Yusuf Manubulu, tidak tahu, bahwa kesaksian Pak Aman itu, dusta, dan berbohong. Dan kemudian, ditampilkan Ikhapillah. Padahal, kami jauh-jauh hari, memberikan karifikasi. Bahkan, kami jauh-jauh hari, memberikan, ulasan, bahwa kesaksian ini, sangat janggal Ikhapillah. Apalagi, dia sudah mengaku sebagai, Kiai, sudah mengaku sebagai, Ustadz. Bahkan, dia mengaku dirinya, sebagai, juara MTQ. Padahal, bukan MTQ, tapi MTQ. Musawakoh, tilawah tilquran. Dan Pak Aman ini, mengatakan, bukan tilawah, tapi tiwalah. Tiwalah sendiri kan, santai, teluh, dan sebagainya. Bukan tiwalah, tapi tilawah, Al-Quranul Karim. Nah, ini kan sangat lucu, Ikhapillah. Sekarang, baru, dia klarifikasi. Sekarang, baru, dia ketakutan, setelah ditangkap. Tetapi, kenapa? Jauh-jauh hari, kami, sudah menyampaikan, kebenarannya, bahwa kesaksian Pak Aman itu, Dusta, di dalamnya, tidak diklarifikasi. Bahkan, bukan hanya Pak Aman saja. Banyak sekali orang, yang bersaksi, di channel Yusuf Panubulu. Lalu, kemudian, mengaku sebagai, Ustaz, mengaku sebagai Kiai, mengaku sebagai ulama, dan sebagainya. Dan setelah dicek, baca Al-Qurannya, setelah dicek, keilmuan tentang Al-Qurannya, itu kosong, Ikhapillah. Maka dari itu, setiap kami tampilkan, video-video tersebut, agar diklarifikasi, oleh pemilik channel tersebut. Termasuk, pendeta Yusuf Panubulu, yang sekarang, diproses secara hukum, Ikhapillah, di Kapolda, Jawa Barat, Ikhapillah. Jadi, intinya, kalau misalkan, ada itikat baik, kenapa tidak dari dulu? Kenapa? Baru sekarang, kalau misalkan, punya itikat baik, kalau misalkan, dia mempunyai kesadaran. Malah, sekarang sudah masuk penjara, lalu kemudian, itu berbohong, itu kami sedang anu, sedang anu, dan sebagainya. Kan itu lucu, ya, Khamillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi, ke video berikutnya. Silahkan. Dan kami, Bapak-Bapak bisa lihat, di dalam video itu, kita bisa melihat, ya, betapa, Pak Aman itu, sampai mengeluarkan air mata, waktu dia bersaksi. Artinya, dia menyatakan, satu kebenaran, ya, artinya, kesaksian dia itu benar. Jadi, kami merasa, itu ya benar. Jadi, Pastor Yusuf, itu ibaratnya, seorang reporter TV, ya, bagaimana reporter TV, itu bertanya, misalnya, bertanya kepada, seorang pejabat. Dan, pejabat itu, berbohong, apakah reporter tersebut, dapat ditangkap? Baik, terkait daripada ini, tentu, kalau misalkan reporter, harus ada kartunya, gitu kan, ada identitasnya, dan sebagainya, itu kan jelas. Tapi, kan Pak Yusuf, itu tidak memiliki identitas, sebagai reporter, gitu kan, ini juga sangat luci, ya, jadi, intinya, kami hanya meluruskan, mau viral, ataupun tidak, itu bukan urusan kami. Yang penting, kami sudah, beres kewajiban, bahwa, hal itu salah, hal ini keliru, maka kami luruskan, dengan, Al-Quran, dan hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar, umat Islam, lebih hati-hati ke depannya. Jadi, itu, Ibu, kami menampilkan ini, bukan karena semata-mata, untuk viral, kalau pun misalkan viral, ya, Alhamdulillah, berarti umat muslimin, semakin waspada, kalau misalkan ditangkap, nah, itu, poin plusnya, ya, agar umat muslimin, lebih betul hati-hati, ya, baik, kita akan akhiri terlebih dahulu, bagaimana nanti, tanggapan daripada Ibu ini, yang kemudian, katanya, sababiah, daripada, tasik ngaji ini, kemudian videonya viral, lalu, pendeta Yusuf Mondegbul ini, di penjara, kita akan, tunggu terlebih dahulu, bagaimana, balasan, daripada istrinya, Pak Yusuf Mondegbul ini, ya, semoga hal ini bermanfaat, dan menjadi informasi untuk kita semua, bagi fafila yang baru bergabung, silahkan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kami upload video baru, insyaAllah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua, aku lukuh lihada, alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax